Intro Film ini diawali dengan alunan lagu indah berjudul Muraba Dengan latar sebuah perkampungan dari negeri India Dan ada dua orang anak dan ibu yang sedang terlelap Sang anak merasa terganggu dengan bunyi alarm dan meminta ibunya mematikan alarm tersebut Matahari telah menampakkan cahayanya Canda sahai atau ibunya Apu telah bergegas untuk membuatkan sarapan untuk anaknya Apeksa sahai atau yang biasa dipanggil Apu Namun anaknya itu tidak kunjung bangun Ibunya bahkan harus menyiram Apu dengan air agar ia bangun Ketika Apu bangun ia menanyakan apa sarapan untuk hari pertamanya sekolah Dan ibunya menjawab terong Mendengar hal itu membuat Apu menghela nafas panjang Terong untuk hari pertamanya sekolah adalah hal yang buruk Bukan hanya itu Apu juga mengeluhkan tentang namanya yang berawal dari huruf A Jika namanya dari Z Ia bisa mempunyai tambahan waktu untuk ke sekolah Dan ia juga mengeluhkan tentang uang yang dikasih ibunya hanya 10 rupiah Sedangkan ia bukan lagi anak kecil Ia ingin banyak jajan Ibunya memperingatkannya untuk pergi saja ke sekolah Dan jangan lupa berdoa Apu hanya mengiakan dengan nada malas Lalu kembali terlelap setelah ibunya pergi Canda bergegas pergi bekerja Namun ia tidak percaya dengan Apu Ia meminta tetangganya untuk mengecek Apu sesekali Karena itu adalah hari pertamanya bersekolah di kelas 10 Apu bangun dan menyadari bahwa dia sudah telat Ia langsung bergegas Sebelumnya ia berdoa dulu kepada dewa agar terhindar dari matematika Dan benar saja Apu telat untuk pergi ke sekolah Dan berakhir dihukum bersama kedua temannya Suiti dan Pintu oleh kepala sekolah mereka Doanya kepada dewa tidak terkabul Di hari pertamanya bersekolah ia telah bertemu dengan matematika Bahkan gurunya adalah kepala sekolahnya Sungguh akan membuat kepala pusing dua kali lipat Hari berganti Canda selalu berusaha keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya Apapun ia kerjakan Namun anaknya justru terus bermalas-malasan Bahkan Apu tidak tahu mau jadi apa nantinya Ketika Canda baru pulang kerja Ia pergi untuk membeli makanan Ia juga menanyakan kepada sang penjual biaya sekolah medis Mendengar nominalnya Canda hanya mampu terdiam Ia tidak yakin sanggup membiayai Apu dengan biaya sebesar itu Ketika sampai di rumah Ia melihat Apu sedang menari bersama temannya Apu yang melihat ibunya pun langsung mematikan musik Canda yang melihat itu hanya mampu menghela nafas panjang Malam harinya Canda bertanya kepada anaknya lagi tentang cita-citanya Dan Apu malah menjawab ingin menjadi pembantu seperti ibunya Karena baginya pekerjaan ibu akan menurun kepada anaknya Ibunya dokter maka anaknya akan menjadi dokter Ibunya seorang pembantu Maka ia juga akan menjadi seorang pembantu Mendengar hal itu Canda marah kepada anaknya Ia menyekolahkan Apu bukan untuk menjadikannya pembantu Namun Apu yang terlalu malas Mendengarkan omelan ibunya langsung terlelap kembali Canda hanya mampu menahan sabar melihat anaknya yang seperti itu Canda bekerja setiap hari seperti biasa Namun ia seringkali tidak konsentrasi karena terpikirkan Apu Ia sangat tidak ingin Apu menjadi pembantu Dokter Diwan majikan tempat Canda bekerja pun Menasehati Canda agar Apu tetap melanjutkan sekolahnya agar dia bisa berhasil Namun Canda ragu akan hal itu Apu sangat malas untuk bersekolah Dokter Diwan memberi saran agar Apu ikut les tambahan Kebetulan dokter Diwan mempunyai kenalan seorang guru les Canda pun senang mendengarnya dan langsung bergegas ke tempat les itu Namun ketika sampai di sana Guru les itu mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan diskon Jika nilai Apu lebih dari 50% Hal itu tentu membuat Canda kecewa Karena seharusnya yang membutuhkan les adalah orang-orang yang kurang pandai Bukan orang yang sudah pandai Namun Canda tidak bisa berbuat banyak Karena itu adalah peraturan dari pihak les Malam harinya Canda melihat buku-buku Apu Dan melihat sendiri seberapa hancurnya nilai-nilai Apu Apu juga memang tidak berniat untuk melanjutkan sekolah Karena ia yakin ibunya tidak akan membiayainya Menurutnya memang lebih baik ia menjadi seorang pembantu saja Canda menceritakan tentang Apu kepada dokter Diwan Ia juga mengeluh karena tidak mengerti apa-apa tentang pelajaran Apu Jadi ia tidak bisa mengajarkan Apu Dokter Diwan memberinya saran agar bersekolah lagi Canda tertawa mendengar hal itu Baginya itu sangat konyol Dan mengira itu hanyalah candaan dokter Diwan Namun dokter Diwan tidak sebercanda akan hal itu Bagi Canda sangat memalukan untuk bersekolah di umurnya yang sekarang Dokter Diwan memberinya pilihan Lebih baik ia bersekolah lagi atau melihat Apu menjadi pembantu Canda pun hanya mampu terdiam Dokter Diwan memberinya saran agar bersekolah di tempat yang sama dengan Apu Canda menolak saran itu Karena baginya terlalu tidak mungkin untuknya bersekolah di sana Dokter Diwan berusaha meyakinkannya Bahwa jika ia bersekolah di sana Ia bisa mengetahui masalah Apu dan belajar bersamanya Canda pun menyetujuinya Dokter Diwan membantunya untuk mendaftar di sekolah Apu Kepala sekolahnya tentu tidak menyetujuinya Baginya ini bukan sekolah untuk karyawan Namun Canda berhasil meyakinkannya Bahwa ia melakukan ini demi Apu anaknya Apu yang sudah mendengar kabar bahwa ibunya akan bersekolah di sekolah yang sama dengannya Mencoba untuk membujuk ibunya agar tidak bersekolah di sana Baginya hal itu sangat memalukan Ia akan menjadi bahan tertawaan oleh teman-temannya Apu bahkan berjanji untuk belajar dengan sungguh-sungguh Asalkan ibunya tidak sekolah Ibunya pun menyetujuinya Namun ketika Apu bersekolah Kepala sekolah memperkenalkan teman baru untuk kelas mereka Ibunya Yang tentu saja ditertawakan oleh teman sekelasnya Apu juga merasa malu akan hal itu Ibunya hanya mampu terdiam karena terus dijadikan bahan candaan Setelah bersekolah canda langsung bergegas untuk bekerja kembali Dan setelahnya langsung pulang ke rumah Namun ia tidak menemukan Apu di rumah Ketika malam sudah larut Apu baru pulang Hal itu membuat canda khawatir Namun Apu hanya mendiamkannya Ia tentu masih merasa marah akan hal itu Apu dan canda bersekolah setiap harinya Dan selama itu pula Apu mendiamkan canda Karena bersekolah juga Canda menjadi sadar betapa sulitnya matematika Ia bahkan tidak mengerti apapun Sehingga ia paham apa yang dirasakan oleh Apu Di sekolah ada seorang anak laki-laki yang pintar matematika bernama Amar Karena canda memberinya makan siang Ia mau mengajarkan canda matematika Dan hasilnya canda bisa mengerjakan matematika dengan mudah Di suatu ujian Canda berhasil mendapatkan nilai yang baik Namun hal itu berbanding terbalik dengan Apu Ia mendapatkan nilai paling kecil di kelas Yang tentunya membuat dia ditertawakan dengan teman sekelasnya Hal itu membuat Apu semakin marah dengan ibunya Bukan karena perihal nilai saja Namun karena ibunya juga mencuri teman-temannya Canda memang mulai dekat dengan teman sekelas Apu Karena canda mampu memberikan motivasi kepada mereka Untuk lebih bersemangat mengejar cita-cita mereka Hal itu membuat canda disukai banyak orang Dan Apu iri akan hal itu Akhirnya mereka membuat kesepakatan Jika Apu berhasil mengalahkan nilai ibunya ketika ujian Maka ibunya akan berhenti sekolah Canda yang mendengar hal itu pun senang Karena ia berhasil membuat Apu belajar dengan giat Melihat Apu belajar dengan giat Tentu membuat canda senang Namun tiba-tiba canda terpikirkan mau jadi apa Apu nanti Karena ia tidak mungkin membiayainya untuk menjadi dokter atau insinyur Dr. Diwan menghiburnya dengan mengatakan Bahwa ketika lulus nanti Apu akan menentukan sendiri jalan hidupnya Suatu hari di jalan Canda hampir tertabrak sebuah mobil Ternyata itu adalah mobil Pak Kolektor Setelahnya canda terpikirkan untuk menemui Pak Kolektor Setelah sampai di rumah Pak Kolektor Canda diusir oleh Satpam yang bertugas di sana Namun canda tidak menyerah begitu saja Ia kembali keesokan harinya Dan keesokan harinya lagi Hingga 10 hari ke depan Hingga akhirnya ia berhasil menemui Pak Kolektor Canda pun menanyakan apa yang ingin dia tanya Ia menanyakan kampus mana agar bisa menjadi kolektor Pak Kolektor itu menjawab kampus mana saja bisa Asalkan setelahnya mengikuti tes UPSC Setelah mendapatkan info yang ia inginkan Canda bergegas pulang Namun Pak Kolektor itu berbaik hati menyuruh supirnya mengantarkan canda pulang Menjelang ujian baik canda maupun apu sama-sama giat belajar Mereka belajar dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Dengan begitu mereka menjadi lebih mudah paham tentang matematika Hari ujian pun tiba Mereka bukan hanya bersaing dengan soal Melainkan juga dengan waktu Mereka bisa menjawab soal dengan mudah Hanya saja waktu tidak cukup Dan itu membuat canda maupun apu kesal Hasil ujian telah keluar dan hasil akhirnya tidak begitu buruk Apu mampu mengalahkan canda dalam ujian Namun apu kembali bermalas-malasan setelahnya Karena baginya yang terpenting adalah ibunya tidak bersekolah lagi dengannya Ia tidak peduli dengan belajar, kuliah atau menjadi kolektor seperti yang ibunya inginkan Hal itu tentu membuat canda sedih sekali Ia telah melakukan segalanya untuk apu Ia bahkan rela kehilangan pekerjaannya Canda tidak menyerah Ia tetap datang ke sekolah dan bertekad mengalahkan apu Hal itu tentu membuat apu tidak senang Apalagi dengan teman-temannya yang semakin dekat dengan canda Setiap harinya canda berjuang mati-matian demi anaknya Ia bersekolah dan bekerja dengan giat Hingga ketika di ujian berikutnya Ia berhasil mengalahkan apu lagi Canda banting tulang setiap harinya untuk mengumpulkan uang Agar apu bisa kuliah Namun apu tidak melihat usaha ibunya tersebut Ia bahkan mengambil uang ibunya yang telah dikumpulkannya Dengan susah payah untuk membiayai kuliah Apu malah membelanjakan uang itu seenaknya Hal itu tentu membuat canda marah dan kecewa sekali dengan anaknya Canda pun akhirnya memilih bekerja dan tidak bersekolah Ia banting tulang setiap harinya Apu yang tidak melihat ibunya di sekolah mulai merasa bersalah Amar yang mengetahui bahwa canda adalah ibunya apu Mencoba menasehatinya Ia bahkan mengajak apu ke tempat kerja ibunya Agar apu sadar betapa sulitnya ibunya berusaha untuk dirinya Dan apu semakin merasa bersalah akan hal itu Malam harinya mereka pun makan bersama Apu meminta canda agar tidak bekerja lagi di restoran Karena ia akan memikirkan sendiri masa depannya Apu juga meminta canda untuk kembali ke sekolah Di sekolah canda yang sering tidak hadir dimarahi oleh guru Ia diberi pilihan untuk mengatakan impiannya atau keluar kelas Canda beranjak dari kursinya dan hendak meninggalkan kelas Namun suara apu menghentikan langkahnya Apu memberi tahu tentang mimpi canda Yaitu bisa melihat anaknya mempunyai impian Film ini ditutup dengan manis oleh wejangan canda Tentang mimpi kepada apu Yang tentunya semua perjuangan itu Membuat apu berhasil meraih impiannya menjadi seorang IS Dalam suatu interview Dia ditanya mengapa ingin menjadi seorang IS Dan apu besar menjawab Karena dia tidak ingin menjadi seorang pembantu Pesan moralnya adalah Siapapun kamu Bagaimanapun latar belakang kamu Miskin atau kaya Semuanya berhak memiliki impian yang tinggi Karena keberhasilan seseorang Ditentukan oleh keberuntungan dan kerja keras Oke, Neng Angel pamit dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati